Reformasi 1998 Masyarakat sipil dan mahasiswa melakukan demonstrasi berskala besar menuntut Soeharto, presiden kedua yang berkuasa selama 32 tahun, mundur. Peristiwa itu dibarengi kekerasan rasial, hilangnya aktivis, serta represi militer kepada masa demonstran. Dan Soeharto pun turun. Jatuhnya rezim Soeharto menandai harapan baru. Salah satunya kebebasan sipil. Bulan ini, pemerintah dan DPR akan mengesahkan revisi KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi ada yang bermasalah dari rencana ini. Muncul pasal-pasal yang dinilai akan membawa demokrasi Indonesia balik ke otoritarianisme Orde Baru. Apa itu? Visual yang kamu lihat ini adalah wujud kebebasan artistik. Isinya politis dan menyuarakan hal-hal yang dianggap masalah oleh warga. Persoalannya, keberadaan karya begini dan para kreatornya bisa terancam. Oke, sebelum masuk bahasan inti, mari kita bahas sejarah KUHP dulu. Ini Marjono Rekso Diputro. Ia ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia. Gagasan Marjono yang terkemuka ialah kritik terhadap KUHP. Menurutnya, KUHP yang diterapkan sekarang adalah warisan kolonial. Kemudian, format ini diterjemahkan secara gak resmi dalam beberapa versi dan jadi rujukan akademisi maupun para penegak hukum. Pada 1918, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Wet Book van Strafe atau WVS. Tujuannya, mengisi kekosongan hukum pidana lantaran pada masa sebelumnya, pemerintah kolonial membebaskan daerah-daerah swap raja memakai hukum adat sebagai norma penyelesaian konflik. Pedoman ini lalu masuk dalam sistem hukum Indonesia. Mulai dari masa awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin, hingga Orde Baru. Upaya mengubah KUHP agar lebih Indonesia pernah dilakukan. Tapi ya begitu, hasilnya kurang signifikan. Soalnya, banyak pasal peninggalan kolonial yang masih dipertahankan. Satu yang menonjol. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Dalam KUHP, ketentuan soal itu ada di pasal 134, 136 bis, dan 135. Pasal-pasal ini intinya menempatkan presiden dan wakil presiden sebagai otoritas yang sakral. Kalau kamu mengkritik, ya sama aja menghina mereka. Eksistensi pasal-pasal ini diadopsi dari WVS, yang dalam sejarahnya dimanfaatkan pemerintah kolonial buat membungkam kegiatan politik dan kritik intelektual masa dan rakyat. Nah, satu abad setelahnya, inti sari dari pasal-pasal ini masih coba dipertahankan. Dalam RKUHP yang ingin disahkan 25 Mei 2022, ketentuan semacam itu diatur lewat pasal 240 dan 241. Dalam draft yang beredar, mereka yang menghina pemerintah bisa dipenjara 3 tahun. Hukuman bakal naik 4 tahun kalau kamu melakukannya lewat media sosial. Aturan yang sama juga bakal kamu temui ketika subjeknya diganti presiden dan wakil presiden. Mereka yang dianggap menghina dua pejabat eksekutif ini bakal dihukum 3,5 hingga 4,5 tahun penjara. Yasona Lawli menkumham berdali bahwa pasal ini perlu dipertahankan supaya Indonesia gak liberal. Oh iya, in case you missed it, pada 2006, MK telah menghapus ketentuan soal penghinaan ini dan meminta pemerintah untuk enggak memakainya lagi. Alasan MK simple, enggak cocok sama demokrasi. Lagi pula, presiden dan wakil presiden itu bukan simbol negara seperti halnya Pancasila. Tapi saat Jokowi Dodo menjabat presiden, tepatnya mulai 2015 sampai 2019, pemakaian pasal ini gencar dilakukan. Lol. Puncaknya pada 2019, gelombang demonstrasi masif pecah menolak draft RUU KUHP yang sudah disetujui DPR. Meski begitu, lagi-lagi, demonstrasi ini enggak mengubah sikap pemerintah. Pasal-pasal bermasalah termasuk soal penghinaan terhadap presiden tetap disertakan. Gijalah seperti ini sebetulnya juga ada di luar Indonesia. Di Turki misalnya, ada hukuman 1 sampai 4 tahun penjara bagi mereka yang menghina presiden. Di Rusia, kamu siap-siap kena denda 100 rubel kalau kegep menghina rezim. Thailand, Jepang, juga Belanda ternyata menerapkan hal yang sama. Subjeknya, Raja, Ratu, dan Kaisar. Kritik terhadap pasal-pasal ini sebetulnya mirip belaka. Sejauh mana otoritas hukum bisa menafsirkan poin penghinaan? Karet banget kan? Apakah penghinaan yang dimaksud adalah tindakan yang benar-benar menghina kepala atau simbol negara? Atau penghinaan yang dimaksud justru cuma tutup wajah untuk membungkam suara-suara yang kritis dan rasional? Entahlah, yang jelas inilah demokrasi Indonesia sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.